Halo semuanya, ini adalah tutorial bagaimana cara menghubungkan harddisk CPU ke laptop. Harddisknya tipenya SATA, 80GB 3,5 inch. Sekarang, kita persiapkan alat-alat yang digunakannya. Pertama, kabel USB to SATA. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, ada kabel SATA. Karena adapter bawaannya sudah rusak, kita manfaatkan sebuah power supply bekas komputer sebagai sumber daya. Bagaimanakah menghidupkan power supply tanpa melalui motherboard? Gampang sekali, kalian pilih kabel jenis ATX dari semua kabel-kabel yang ada di power supply. Jika di komputer, kabel ini berfungsi sebagai pemberi arus listrik utama pada motherboard untuk beroperasi. Pada susunan dari banyak kabel ini, kalian pilih kabel warna hijau. Lalu, di sebelahnya ada kabel warna hitam. Kita hubungkan dengan kabel pendek yang panjangnya 4,5 cm. Oke, sudah selesai dan kita tes dulu power supply-nya. Ya, dan berhasil kipas yang ada di power supply ini berputar. Untuk sumber dayanya sudah kita atasi, sekarang kita hubungkan hard disk ke laptop. Pasangkan dulu kabel-kabel yang dibutuhkan oleh hard disk. Pertama, kita hubungkan kabel SATA ke kabel USB to SATA. Pertama, kita hubungkan kabel SATA. Lalu kita hubungkan kabel SATA konektor yang ada di power supply ini dan kita hubungkan lagi ke hard disk. Hubungkan kabel USB to SATA. Kita hubungkan kabel USB to SATA ke laptop. Hubungkan power supply ini dengan listrik PLN. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Laptop akan otomatis mendeteksi hard disk. Isi dari hard disk ini sudah terdeteksi. Kita lihat di dalamnya dan mencoba file yang ada di hard disk ini. Kita coba mainkan file film. Kita tunggu sebentar. Oke, kita coba lagi file yang ada di partisi lain Saya coba pada gambar-gambar Oke Kita bisa mengambil dan menyimpannya Atau bahkan menambahkan data Yang ada di harddisk komputer ini Dengan power supply ini Kita bisa menghubungkan CD atau DPD drive komputer Ke laptop juga Atau untuk membuat kipas tambahan Sebagai pendingin ke laptop kita Kelebihan menggunakan sumber daya memakai power supply ini adalah Kita bisa berlama-lama menggunakan harddisk Berbeda kalau memakai adapter bawaannya Yang cepat panas dan beresiko terbakar Kekurangannya Tidak fleksibel Dan tidak mungkin juga untuk dibawa kemana-mana Di samping itu Cara menghubungkannya tidak sesederhana adapter bawaannya Sekian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Sampai jumpa